asal Konawe, Sulawesi Tenggara yang sempat dinyatakan lolos seleksi paski berakat diingkat nasional tiba-tiba diganti dengan nama peserta lain keluarga menduga peserta pengganti merupakan kerabat gubernur Sulawesi Tenggara Siswa SMA Negeri 1 Unaha Konawe Doni Amansa yang telah dinyatakan lolos sebagai anggota paski berakat nasional mendadak diganti Doni digantikan oleh Wiradinata Setia Persada yang diduga punya hubungan keluarga dengan gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi Doni mengaku namanya tiba-tiba dicoret padahal saat diumumkan ia merupakan peserta seleksi terpilih, bukan tim cadangan seperti Wiradinata Doni juga telah mengikuti rangkaian seleksi sejak bulan Mei dan pembekalan untuk berangkat ke Jakarta pengumumannya kemarin dikumpulkan di ruangan semuanya saya tidak tahu itu, saya dengar inti apa yang penting yang disebut nam pertam itu saya, Doni Amansa terus untuk nasional dan dua-duanya lagi cadangan saya menuju ke depan bilang, terus sudah teputakan juga disitu bilang, saya ini mau ke Jakarta saya berseru ke situ, saya mau ke Jakarta setelah itu? setelah itu pas berhari-hari tes dari tes kesehatan terus habis itu tes-tes kontensi tapi pembekalan saya dari pembekalan itu saya kembali ke rumah terus mendengar berita bukan selek yang berangkat tapi Wira yang berangkat kalau dari panitia dikasih penjelasan kenapa tidak berangkat? dari panitia belum dikasih penjelasan sampai sekarang sampai sekarang pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut proses seleksi telah berjalan sesuai mekanisme karena dinyatakan tak lolos di tingkat nasional Donny Amansa akan menjadi paski beraka di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Ilham melaporkan untuk NET